Yassine Chouko adalah bodyguard Lionel Messi, yang bertanggung jawab menjaga keluarga Messi sejak tiba di AES. Ada momen, Messi bikin Yassine terharu. Ketika itu, Messi memenangi Ballon d'Or kedelapannya. Mereka sedang berada di pesawat. Tiba-tiba Messi meminta Yassine untuk memegang Ballon d'Or. Ia mengira, Messi memintanya untuk memindahkannya ke tempat lain. Namun secara mendadak Messi berkata di depan istri dan anak-anaknya, bahwa pemenang Ballon d'Or untuk bodyguard terbaik adalah Yassine. Seketika itu, Yassine ternyuh. Yassine bersyukur, bisa bekerja dengan legenda sepak bola dunia, dan lebih dari itu dirinya diperlakukan istimewa. Itu adalah momen indah dan kata-kata dari pemain terbaik di dunia itu tidak akan pernah saya lupakan, ungkapnya. Saya merasa sebagai bagian dari keluarganya. Saya akan berusaha keras melindungi Messi dan keluarganya. Dia mempercaya saya, saya akan memberikan segalanya. Dia sangat rendah hati, katanya. Sejak Lionel Messi bermain di Inter Miami dan keluarganya pindah ke Amerika Serikat, Yassine Chouko direkrut jadi bodyguard. Yassine bertugas menjaga Messi ketika pertandingan, serta beberapa kali menjaga keluarganya ketika berpergian sehari-hari. Yassine Chouko merupakan ex-marinir AS badannya kekar, plus pernah jadi petarung MMA. Dilansir dari Sportskida, baru-baru ini Yassine belak-belakan rasanya jadi bodyguard Lionel Messi. Yassine mengaku, Messi memperlakukan dirinya lebih dari sekadar bodyguard. Messi tidak hanya menganggap saya sebagai pengawal, tapi juga sebagai teman. Kami suka berbincang, ketawa bareng, bahkan dia suka mengajak saya makan siang bersamanya, bukannya. Messi sungguh memperlakukan saya dengan baik, tegasnya. Sebelum ditarik jadi pengawal Messi, karir Yassine Chouko di dunia militer terbilang mumpuni. Ia pernah berjuang bagi Amerika Serikat di Irak dan Afganistan pada medio 2001 silam. Memiliki latar belakang militer tak cukup membuat Yassine Chouko terlihat sangar. Diketahui, ia juga dikenal sebagai salah satu ahli bela diri. Terlihat dari media sosial Instagramnya, yakni Yas Chouko, Yassine Chouko kerap membagikan kesehariannya mendalami bela diri. Dikabarkan bahwa dirinya merupakan ahli Taekwondo dan Tinju. Bahkan terlihat di Instagramnya, Yassine Chouko juga mendalami Muay Thai, sebuah seni bela diri asal Thailand. Kemampuannya di dunia militer dan bela diri ini pun dimanfaatkannya untuk melindungi Lionel Messi selama bermain bagi Inter Miami. Dari berbagai sumber yang ada, diketahui Yassine Chouko menjadi pimpinan dari 50 anggota bodyguard yang ditugaskan untuk mengawal Messi dan keluarganya selama di Amerika Serikat. Konon kabarnya, Yassine direkrut pasca teror dan ancaman pembunuhan kepada Lionel Messi dan keluarga. Sebelumnya, bisnis dari istri Lionel Messi, Antonella Rocuzzo di Rosario sempat di teror geng bersenjata. Dari peristiwa ini, Messi akhirnya memutuskan menyewa tenaga Yassine Chouko. Sebenarnya, Yassine Chouko juga sempat menjadi bodyguard Messi saat ia masih bermain di Barcelona. Menariknya, beredar rumor bahwa bodyguard La Pulga itu ialah seorang muslim. Apalagi ia sempat berfoto bersama dengan juara UFC, Habib Nurmagomedov. Selain itu, Yassine Chouko di bio akun Instagram miliknya sempat menuliskan narasi sebagai berikut. Seorang lelaki yang kuat bukanlah pegulat atau petinju yang baik, tetapi lelaki yang kuat adalah yang mampu mengontrol dirinya saat dia marah. Namun hingga kini Yassine Chouko memilih merahasiakan agama yang ia anut apakah Islam atau bukan. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Terima kasih sudah menonton,